Terus disini ada tiramnya ya Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan aku disini di resep sederhana aku Jadi hari ini saya akan memasak Chinese style ya Yaitu oyster dengan pork belly Nah disini saya akan menghaluskan dulu Disini ada bawang putih dan juga choy bo Oleh disini namanya ya Jadi choy bo itu seperti ini ya Kalau kita bilangnya itu Kalau bahasa Indonesia nya apa ya Lobak putih ya yang udah di beginikan lah Yang udah di asinkan lah kayak gitu ya Nah ini akan saya haluskan dulu Jadi ini gampang banget ya Caranya karena kalau saya bilang Makanan Cina itu mudah-mudah banget untuk dimasaknya ya Beda dengan makanan Indonesia ataupun Mungkin makanan India, Arab ya Karena banyak rempah-rempah yang harus dimasukin Mungkin kalau di Cina itu Makanannya itu gampang banget gitu cara buatnya Oke sekarang saya akan lembutin dulu ini ya Nah cukup Saya rasa udah cukup ya Gak usah terlalu lembut banget Oke cukup Kalau sudah begini ya Dikasih sedikit cabai ya Ini saya cuma ngirisnya satu aja Karena takutnya mereka kepedasan Udah gitu Disiram dengan minyak yang panas ya Minyaknya panas ya Jangan sampai gak panas ya Oke sekarang saya akan kasih minyaknya Saya akan kasih segini dulu aja Kalau panas kayak gini ya Tambah lagi dikit Kayaknya masih kurang Oke kalau sudah begini Saya akan kasih satu sendok makan Kecap asin dan satu sendok makan kecap ikan ya Ini Setelah itu dikasih sedikit lada bubuk ya Sedikit aja Nah setelah ini Saya akan aduk rata Kalau sudah kayak begini Kita akan Singkirkan dulu yang ini ya Akan simpan dulu Dan kita akan lanjut ke bahan yang lainnya Oke disini udah ada daging babi ya Ini pok belinya Udah saya cuci bersih Jadi ini masakannya adalah Anhalal ya Gak boleh dimakan sama yang muslim Jadi buatan muslim Karena ini yang makannya majikan saya Jadi saya menggunakan pok Kalau misalnya kalian yang mau makannya kalian Gitu ya yang muslim Yaudah poknya di skip aja ya Jadi cuma menggunakan ini Koisternya saja Oke disini saya akan menggunakan Alatnya seperti ini Saya kasih minyak sedikit Lalu akan saya nyalakan kompornya Ini tunggu dulu ya Minyaknya sampai matang Maksudnya sampai panas gitu Salah sampai matang Nah ini minyaknya udah panas ya Sekarang saya akan masukin ini Si pok belinya Akan ditumis-tumis dulu sebentar Nah kalau udah kayak begini ya Sudah siing baginya Sekarang kasih Sedikit aja Bawang bombay Udah gini kasih enoki mushroom ya Secukupnya aja Nah kalau udah gini Nah kalau udah gini Kasih ini si oysternya Atau tiramnya ya Yang udah dicuci Tentunya Di atasnya Lalu step terakhir kita masukin Saus yang tadi udah dibuat ya Yang ini Disimpan di atasnya merata Ini gak usah pakai air ya Saat kita membuat ini Atau membuat Memasaknya ya Setelah ini Saya akan putus Dan kita akan masak Selama kurang lebih itu 5 sampai mungkin 7 menitan ya Nah saat masaknya itu Jangan menggunakan api terlalu kecil Jangan juga menggunakan api terlalu besar ya Jadi kayak begini aja ya Biar hasilnya itu bagus Oke teman-teman Sekarang kita lihat ya Ini hasilnya Setelah dimasak selama Mungkin tadi saya lebih ya Mungkin ada 10 menitan ya Karena memang saya sengaja lebihin Tuh lihat Itunya Supnya Sampai keluar ya Karena ini wadahnya kecil Nah seperti ini Jadi disini Baging babinya ini Terus disini ada Piramnya ya Terus ada juga disini Enokinya Nah kalau begini Tinggal dikasih Daun bawang ya Kasih daun bawang di atasnya Dan Sudah Selesai Sekarang kita sajikan Jadi Sekali lagi Buat yang muslim ya Silahkan di skip Daging babinya ya Selamat mencoba Dan sampai jumpa lagi Di resep sederhana Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax